Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67 Dalam video kali ini gue bakal bahas Classroom of the Elite Atau lebih tepatnya sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua Yang mau gue bahas ini adalah volume 9,5 dari Classroom of the Elite tahun yang kedua Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 9,5 Oh iya, video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya Kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu Gue ingetin lagi kalau video ini sudah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue disini mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru Oh iya, buat kalian yang mau support gue, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership Atau bisa juga ngasih jajan via super chat Atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini Gue juga disini mau ngasih tau ke kalian kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhua Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina Kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue Yaitu Irvan 67 Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya Jadi kisah dimulai dari Kapter 4 Tepatnya dimulai tanggal 26 Desember Ya, ada 8 orang dari kelas Hori kita yang saat ini lagi berkumpul di Dalamo Yang memanggil orang-orang itu adalah Maizono Maizono memanggil orang-orang dengan alasan demi kebaikan kelas Orang-orang yang ikut tentunya heran karena Maizono tuh ternyata mengumpulkan mereka Itu semua demi kebaikan kelas Tapi ternyata Hori kita sama Hirata gak diundang Padahal keduanya adalah pemimpin kelas Jadi yang dipanggil tuh malah orang-orang biasa di kelas Ciyaki saat ini dalam hatinya tuh tentunya heran karena yang dipanggil cuma orang-orang biasa Selain itu, Ciyaki juga heran kenapa lokasi pertemuannya adalah mall Padahal mereka tuh mau ngomongin sesuatu yang penting seperti masa depan kelas Tapi pertemuannya malah di Dalamo Maizono disini tuh mulai mengangkat topik tentang sosok Ayano Koji Bagi Maizono, Ayano Koji tuh sulit dihadapi Orang-orang disini tentunya gak ngerti kenapa Ayano Koji disebut sulit dihadapi Maizono disini ngasih tau kalau dia tuh kurang suka Ayano Koji Karena terlalu suram maupun sulit bergaul Makanya dari awal selama ini Maizono tuh selalu menjauhi Ayano Koji Sudho disini ngasih tau kalau Ayano Koji sekarang tuh udah berubah Maizono ngasih tau kalau dari awal Ayano Koji sulit bergaul atau sulit bersosialisasi Harusnya Ayano Koji tuh gak mungkin bisa mendapatkan Karwizawa Maizono disini ngasih tau kalau Ayano Koji tuh bukanlah orang yang suram maupun sulit bersosialisasi Maizono disini curiga kalau Ayano Koji pasti menyembunyikan sesuatu Ya ternyata Maizono tuh disini gak memanggil orang-orang yang berhubungan dengan Ayano Koji Jadi yang dipanggil sama Maizono mereka tuh gak dekat dengan Ayano Koji Sudho disini tentunya gak ngerti kenapa dia juga ikut diundang Padahal Sudho tuh termasuk dekat dengan Ayano Koji Dan bisa dibilang Sudho tuh tau beberapa hal tentang Ayano Koji Tapi ternyata dia tuh masih diundang sama Maizono Maizono disini ngasih tau kalau Sudho tuh dibutuhin Karena Maizono tuh gak mungkin berdiskusi dengan orang-orang yang gak tau apapun tentang Ayano Koji Makanya seenggaknya harus ada yang tau tentang Ayano Koji Tujuannya udah jelas untuk mendapatkan informasi Obrolan mengenai Ayano Koji sampai saat ini masih terus berlanjut Disini mereka juga membahas soal statistik Ayano Koji di aplikasi OAA Ya statistik Ayano Koji tuh terus meningkat dan itu mencurigakan Maizono juga disini tuh mengakui kalau kemungkinan Ayano Koji tuh kasusnya sama seperti Sudho yang terus berjuang keras dalam menaikan statistiknya Tapi sayangnya gak ada bukti kalau Ayano Koji tuh berjuang seperti Sudho Jadi bisa dibilang statistik Ayano Koji tuh sekarang mencurigakan Maizono juga disini ngasih tau kalau Ayano Koji tuh pasti menyembunyikan kemampuannya Disini diskusi ternyata mengarah ke hal yang negatif Jadi orang-orang tuh ngomongin Ayano Koji Jadi kalau Ayano Koji nyembunyikan kekuatannya Itu artinya Ayano Koji tuh gak serius untuk berkontribusi dalam kelas Nah karena obrolan berubah menjadi buruk Chiaki sama Ike disini tuh mulai ngomong dan ngasih tau Kalau Ayano Koji tuh adalah tipe orang yang gak suka menonjol Jadi bisa aja Ayano Koji tuh berjuang keras seperti Sudho Cuma Ayano Koji tuh gak nunjukin ke publik Makanya orang-orang tuh gak tau peningkatan Ayano Koji Maizono disini ngasih tau Walaupun gitu hal itu masih tetap aja terasa aneh Karena ujian khusus akhir-akhir ini Ayano Koji tuh bisa menjawab 5 pertanyaan dengan sempurna Nah pertanyaan itu terdiri dari beberapa mata pelajaran Seperti 1 soal matematika, 1 soal kimia, 2 soal bahasa inggris, dan 1 soal sastra modern Nah Maizono ingetin lagi Harusnya Ayano Koji tuh cuma jago matematika Tapi dari hasil ujian yang kemarin Ayano Koji tuh seperti bisa menjawab soal apapun gak cuma matematika Disini orang-orang mulai setuju karena hal itu sangat aneh Bisa dibilang soal-soal itu pertanyaannya tuh jauh lebih sulit daripada yang dimiliki sama Horikita maupun Hirata Jadi bisa dibilang soal yang didapat Ayano Koji adalah soal tingkat tinggi Tapi Ayano Koji tuh bisa menyelesaikannya dengan sempurna Chiaki juga disini tuh gak bisa terus membela Ayano Koji Jadi dia juga setuju dan mengikuti alurnya Ike disini masih berpikir positif Ike ngerasa kalau kemungkinan Ayano Koji tuh punya feeling yang bagus Makanya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saat itu Maizono tegasin untuk menjawab soal penting tuh gak cukup dengan feeling ataupun keberuntungan Jadi Ayano Koji tuh udah pasti menggunakan kemampuan Maizono juga disini tuh ngasih bukti-bukti lain kalau Ayano Koji tuh punya nilai akademik yang tinggi Maizono disini nunjukin contoh dari ujian pulau terpencil Disana juga ada beberapa tes akademik Dan Ayano Koji tuh bisa menjawab beberapa soal yang harusnya tuh sulit dijawab sama siswa biasa Selain itu kalau Ayano Koji orang biasa Harusnya Hirata tuh gak mungkin sepercaya itu sama Ayano Koji Dan saking percayanya Hirata sama Ayano Koji tuh bahkan sampai saling memanggil dengan nama depan mereka Maizono disini ngasih tau Horikita tuh adalah pemimpin kelas ini Tapi Maizono yakin kalau Ayano Koji Seenggaknya pernah bergerak di balik layar Mendengar obrolan Chiaki disini tuh setuju dengan Maizono Harusnya Ayano Koji punya nilai akademik A pada aplikasi Maizono disini nanya ke Sudo Apakah Sudo tuh tau sesuatu yang belum didiskusikan tentang Ayano Koji atau enggak Disini Sudo berpikir Dia tuh ragu-ragu apakah dia harus ngasih tau tentang kekuatan fisik Ayano Koji yang kuat atau enggak Setelah dipikirkan Sudo ngerasa gak perlu nyembunyiin Sudo disini ngasih tau kalau Ayano Koji tuh gak cuma ahli dalam hal akademik Tapi kekuatan fisiknya juga kuat Sudo disini ngasih tau ke orang-orang kalau kemampuan fisik Ayano Koji tuh udah jauh melampauinya Mendengar itu orang-orang tentunya terkejut karena Sudo ngomong gitu Tentunya disini Maizono tuh mau minta dasar dari kebenaran omongan Sudo yang bilang Kalau fisik Ayano Koji tuh melampaui Sudo Sudo ngasih tau mungkin dia tuh bisa menang lawan Ayano Koji kalau soal basket Tapi kalau untuk olahraga lain Sudo tuh ngasih tau kalau dia gak mungkin menang Ya disini Sudo tuh gak mau ceritain tentang kejadian Ayano Koji melawan Hose Jadi saat ini Sudo mengarang cerita Sudo ngasih tau kalau dia tuh pernah bertarung melawan Ayano Koji Dan Sudo tuh gak bisa memukul Ayano Koji Tentunya itu adalah kebohongan untuk nyembunyiin cerita sebenarnya dari insiden Hosein melawan Ayano Koji Ya dalam hatinya bagi Sudo ketika melihat insiden Hosein melawan Ayano Koji Sudo tuh ngerasa gak mungkin bisa menang kalau bertarung melawan Ayano Koji Jadi bisa dibilang ceritanya tuh gak bener-bener berbohong Mendengar itu Maizono disini jadi yakin alasan Karuizawa memacari Ayano Koji Itu semua karena Karuizawa tuh udah tau kemampuan Ayano Koji Dan Karuizawa tau kalau Ayano Koji tuh lebih hebat daripada Hirata Makanya Karuizawa memacari Ayano Koji Ike disini ngasih tau kalau dia tuh bakal bertarung melawan Ayano Koji Dengan tujuan untuk pembuktian tentang kekuatan Ayano Koji Ike tuh bisa dibilang masih meragukan kekuatan fisik Ayano Koji Sudo disini ngasih tau kalau Ike gak mungkin menang Shinohara juga ragu karena selama ini Ike gak pernah bertarung Diskusi saat ini masih terus berlanjut Ya pada intinya kalau Ayano Koji memang sangat hebat dalam hal akademik ataupun fisik Maizono tuh ngerasa kalau mereka tuh harus meminta Ayano Koji untuk serius demi kelas Karena dengan gitu mereka tuh bakal bisa naik ke kelas A Oh ya mereka tuh disini tuh punya rencana mau memintanya di depan kelas Jadi kekuatan Ayano Koji tuh bakal diekspos di depan kelas Bisa dibilang hal itu seperti memaksa Ayano Koji untuk serius Nah Chiaki tuh dalam hatinya sebenarnya tuh setuju dengan hal itu Tapi dia tuh ngerasain ada sesuatu yang gak enak kalau memaksa Ayano Koji Chiaki disini ngasih tau Sebaiknya kalau mau minta Ayano Koji ngeluarin kekuatannya tuh Sebaiknya nantinya tuh jangan pernah dilakuin di depan kelas Jadi lebih baik secara pribadi Sudo juga disini tuh setuju sama omongan Chiaki Jadi lebih baik omong ke Ayano Koji secara pribadi Karena Ayano Koji tuh orangnya gak suka menonjol Jadi bagi Sudo gak perlu melakukan provokasi Seperti memaksa ataupun mengeksposnya di depan kelas Karena takutnya nanti tuh malah menjadi bumerang untuk kelasnya Ya kalau Ayano Koji gak suka nantinya tuh malah menjadi seperti Koenji Dan akhirnya Ayano Koji tuh gak tertarik membantu kelas Onodera juga disini ngasih tau sebaiknya gak perlu memaksa Ayano Koji untuk serius Sejauh ini Ayano Koji tuh udah bekerja untuk kelas Jadi bagi Onodera gak perlu sampai memaksa Ayano Koji untuk nunjukin kemampuannya Apalagi sampai harus mengeksposnya di depan kelas Maezono disini ngerasa kalau gak diekspos justru bahaya Maezono ngasih tau kalau dia tuh takut dan merinding sama Ayano Koji Maezono ngingetin lagi kalau Ayano Koji tuh orang yang udah memojokkan Kusida Dan Ayano Koji adalah orang yang telah menyarankan Sakura untuk di drop out Maezono juga ngingetin kalau Ayano Koji tuh melindungi Kusida Dan Ayano Koji menyarankan drop out Sakura berdasarkan kemampuan di aplikasi OAA Mendengar itu bagi Sudo harusnya saran Ayano Koji saat itu udah tepat Karena men-drop out Sakura hal itu murni berdasarkan kemampuan bukanlah berdasarkan perasaan pribadi Disini tentunya Ike sama Shinohara terlihat kurang suka karena Sudo tuh ternyata setuju hal itu Sudo disini gak ngerti kenapa orang-orang tuh tiba-tiba memandangnya dengan aneh Sudo disini dikasih tau kalau Sudo tuh sekarang udah pintar dan berkembang Makanya Sudo tuh setuju dengan gagasan ngeluarin orang berdasarkan kemampuan di aplikasi Kalau Sudo bodoh seperti Sudo di masa lalu Sudo tuh udah pasti gak bakal setuju dengan saran drop out orang berdasarkan aplikasi Maezono disini ngingetin Sudo tentang kejadian Ayano Koji yang udah mojokin Kusida Maezono ngasih tau saat itu Ayano Koji tuh melakukannya dengan sangat kejam tanpa emosi seperti robot Sudo disini ngasih tau saat itu sangat wajar kalau Ayano Koji tuh bersikap kejam kepada Kusida Karena situasinya saat itu memang memaksa Ayano Koji untuk bersikap kejam Maezono disini ngasih tau kalau Ayano Koji dibiarin membuat keputusan Kemungkinan yang bakal di deo selanjutnya tuh adalah Ike maupun Shinohara Ya pada intinya orang-orang disini tuh masih diskusi Dan mereka tuh diskusiin tentang Ayano Koji Maezono disini ngasih tau kalau untuk sekarang tuh masih gak masalah Tapi di masa depan Maezono tuh gak mau kalau nantinya Ayano Koji tuh menjadi pemimpin kelas Ya pada intinya setelah mereka banyak diskusi Ternyata mereka semua tuh gak mencapai kesimpulan tentang apa yang harus mereka lakuin Saat ini jam 2 siang Hashimoto memanggil Kamuro ke Areyano Kamuro disini tentunya kesal karena dipanggil ketika dia tuh lagi enak-enak liburan Hashimoto disini ceritain soal informasi yang baru aja dia dapat Ya informasi itu tentang Hashimoto yang menguping Obrolan tentang siswa-siswa kelas Hori kita yang lagi ngomongin Ayano Koji Hashimoto disini ngasih tau kalau pemimpin kelas B sesungguhnya tuh bukanlah Hori kita Ya dari cerita yang didengar sama Hashimoto Sosok Ayano Koji tuh adalah sosok yang kejam Jadi gak mungkin manusia normal bisa membuang teman dekat untuk di drop out Mendengar cerita-cerita itu Kamuro disini ngerasa kalau keputusan Ayano Koji saat itu masuk akal Karena memang saat itu gak punya pilihan Dan pilihan Ayano Koji tuh udah benar berdasarkan aplikasi Hashimoto disini setuju kalau itu adalah keputusan yang masuk akal Cuma masalahnya saat itu Ayano Koji tuh seperti membimbing kelas untuk mengikuti caranya Padahal saat itu posisi Ayano Koji tuh adalah orang biasa Tapi faktanya Ayano Koji tuh bisa mengendalikan kelas sampai mencapai kesimpulan Hashimoto juga disini tuh mulai ngumpulin puzzle-puzzle yang udah terjadi Ya Hashimoto tuh disini ngumpulin puzzle tentang Ryuen Bisa dibilang Ryuen tuh dari awal sekolah sangat barbar Tapi tiba-tiba Ryuen tuh menjadi agak pendiam Dan saat ini juga Ryuen sama Ayano Koji tuh terlihat lebih sering berinteraksi Jadi Hashimoto tuh curiga ada sesuatu Hashimoto dan Kamuro masih mengobrol Intinya bagi Hashimoto Kemungkinan besar Ayano Koji tuh jauh lebih hebat daripada Sakayanagi Mendengar itu Kamuro saat ini tuh menjadi khawatir Karena bisa dibilang itu artinya kelas mereka tuh dalam bahaya Karena bisa aja kelas mereka turun peringkatnya Ya pada intinya saat ini kekuatan Ayano Koji tuh lagi diomongin sama beberapa orang Jadi beberapa orang tuh mulai sadar sama kemampuan Ayano Koji Hashimoto disini ngasih tau Kamuro Kalau dia tuh bakal melakukan penyelidikan lebih detail tentang Ayano Koji Hashimoto ngasih tau kalau dia tuh masih belum paham sama jalan pikiran Ayano Koji Jadi Hashimoto ini udah pernah mengamati Ryuen Sakayanagi maupun Ichinose Dan Hashimoto tuh paham sama kelebihan maupun kekurangan mereka Cuma masalahnya untuk Ayano Koji Hashimoto tuh bener-bener gak tau apapun Makanya dia tuh butuh informasi-informasi supaya lebih mudah bisa mengerti tentang sosok Ayano Koji Kamuro disini ngelamun dia tuh mikirin tentang apa yang terjadi Ya Kamuro dari awal tahun lalu dia tuh pernah dikasih perintah untuk menyelidiki Ayano Koji Saat itu Kamuro gak ngerti kenapa harus menyelidiki Ayano Koji Tapi sekarang Kamuro mengerti alasannya Tapi disini Kamuro juga berpikir lagi Karena Sakayanagi waktu itu ngasih dia perintah Itu artinya Sakayanagi tuh udah tau dari dulu kemampuan Ayano Koji Kamuro disini gak ngerti kenapa Sakayanagi tuh bisa menilai sosok Ayano Koji yang sangat misterius Hashimoto disini mau kerjasama dengan Kamuro dalam mengumpulkan informasi tentang Ayano Koji Disini Kamuro tuh mau menyelidiki Ayano Koji Tapi Kamuro tuh ngasih tau kalau dia bakal bekerja sendiri Jadi Hashimoto tuh gak perlu deket-deket dengan Kamuro Ya alasan Kamuro mau bekerja sendiri Itu semua karena Kamuro tuh gak mau kalau Sakayanagi tuh menyadari bahwa Kamuro Saat ini tuh bekerja sama secara sembunyi-sembunyi dengan Hashimoto Jadi Kamuro tuh gak mau ketahuan sama Sakayanagi Hashimoto disini mengerti dan keduanya pun bekerja sama Di sisi lain saat ini tanggal 26 Desember di pagi hari Ayano Koji bersih-bersih kamar Karena kayaknya itu sekarang udah mulai sembuh dari sakitnya Makanya Ayano Koji tuh saat ini bersih-bersih kamar Di malam harinya Ayano Koji saat ini pergi ke mall Ayano Koji saat ini mau beli kue Ayano Koji tuh saat ini berpikir untuk mendapatkan kue dengan murah Karena harusnya stok-stok kue Natal yang gak kejual Kemungkinan tuh bakal diobrol dan dikasih diskon gede-gedean Tapi sayangnya ternyata dia tuh gak mendapatkan kuenya Walaupun ada kue Natal Harganya tuh ternyata gak di diskon Jadi bisa dibilang harus bayar dengan mahal Dan karena hal itulah Ayano Koji tuh mutusin untuk pulang Ketika mau pulang tiba-tiba Ayano Koji tuh dipanggil sama Sakayanagi yang lagi duduk di bangku Mereka berdua pun mengobrol Ayano Koji disini ngasih tau kalau dia tuh mencari kue Natal yang murah Tapi ternyata gak ada Karena stoknya udah pada habis Ayano Koji ngasih tau kalau tahun depan dia tuh harus bisa mendapatkan kuenya Sakayanagi disini tersenyum Sakayanagi ngasih tau gak ada jaminan di masa depan Kalau para siswa tuh bisa makan kue Natal di sekolah ini Sakayanagi juga ngasih tau kalau Ayano Koji ketangkep sama ayahnya Maka Ayano Koji tuh bakal pulang ke White Room Dan Ayano Koji tuh tahun depan gak bakal bisa makan kue Natal Mendengar itu dalam hatinya Ayano Koji saat ini jadi kepikiran untuk beli kue Natal Walaupun harganya mahal Karena bisa aja tahun depan dia tuh gak ada lagi di sekolah ini Ketika lagi ngobrol saat ini gak lama tiba-tiba muncullah Sanada dari kelas A Ayano Koji sama Sanada pun disini mereka saling berkenalan Disini ternyata Sanada tuh penasaran sama Ayano Koji Ayano Koji tuh bisa dibilang akhir-akhir ini terlihat menonjol di kelasnya Horikita Sanada juga disini menarik Ayano Koji agak jauh dari Sakayanagi Sanada disini tuh penasaran sama hubungan Ayano Koji dan Sakayanagi Sanada disini ngasih tau kalau Sakayanagi tuh adalah pemimpin kelas A Dan Sakayanagi tuh bukan orang biasa yang bisa didekati sembarangan Makanya sekarang Sanada tuh penasaran sama hubungan Ayano Koji dan Sakayanagi Ayano Koji disini cuma ngasih tau kalau dia tuh pernah ngobrol sama Sakayanagi ketika ujian Jadi hubungan dia sama Sakayanagi cuma sebatas itu Gak lama Sakayanagi mendekati Ayano Koji dan Sanada Ayano Koji tuh ternyata disini diajak untuk ikut jalan bareng mereka berdua Ayano Koji disini yang tadinya mau pulang dia pun akhirnya masuk ke dalam mal lagi bersama Sakayanagi dan Sanada Ayano Koji saat ini tuh gak ngapa-ngapain dan dia tuh cuma kayak nganterin Sakayanagi dan Sanada jalan berduaan Setelah beberapa menit Ayano Koji tuh kerjaannya tuh cuma lihat-lihat barang yang dijual Dan ketika udah gak ada lagi yang bisa dia lihat Ayano Koji pun mendekati Sanada dan Sakayanagi Nah disaat yang sama ternyata Sanada tuh menjauh dari Sakayanagi Alasannya karena dia mau mengangkat sebuah telpon Nah karena menjauh Ayano Koji sama Sakayanagi pun mengobrol Sakayanagi disini ngasih tau kalau dia tuh berkencan dengan Sanada Dan dia tuh menghabiskan Natal bersama Ayano Koji disini menganggap kalau hal itu beneran Ayano Koji disini nasehatin Sakayanagi Harusnya Sakayanagi tuh jangan sembarangan ngasih tau tentang pasangan Karena bisa aja nantinya tuh ada orang yang bakal manfaatin itu untuk melemahkan Sakayanagi Sakayanagi disini ngasih tau kalau dia tuh cuma bercanda Jadi Sakayanagi tuh gak berkencan dengan Sanada Gak lama Sanada yang udah selesai nelpon dia tuh balik lagi ke tempatnya Sakayanagi Sakayanagi disini ngasih tau Ayano Koji Sanada tuh berkencan dengan Mia dari kelas 1B Jadi Sakayanagi tuh cuma ngasih saran kepada Sanada Dalam memilih hadiah untuk Mia Ayano Koji disini tuh gak ngerti Kenapa dia tuh harus ikut sama Sanada dan Sakayanagi yang mencari hadiah untuk Mia Sakayanagi ngasih tau Alasan Ayano Koji diajak tuh supaya gak ada yang salah paham tentang mereka Jadi dengan hadirnya Ayano Koji Gak bakal ada gosip tentang Sakayanagi dan Sanada yang jalan barengan Singkatnya setelah ngobrol mereka semua pun berpisah Ayano Koji saat ini kembali ke asrama Dan ketika malam Ayano Koji tuh ditelepon sama Sakayanagi Untuk awal Sakayanagi tuh nanyain tentang kondisi K Setelah tau kondisi K Sakayanagi ngajakin Ayano Koji untuk ketemuan Singkatnya Sakayanagi mendatangi kamar Ayano Koji Ayano Koji saat ini tuh melihat penampilan Sakayanagi tuh yang terlalu bagus Hanya untuk pertemuan biasa Disini Sakayanagi juga ngasih hadiah kepada Ayano Koji Ya itu adalah hadiah natal dari Sakayanagi Sakayanagi tuh ngasih kue natal Sakayanagi saat ini ngasih tau Kalau dia tuh mau menemani Ayano Koji yang lagi sendirian sejak natal Singkatnya Sakayanagi masuk ke kamar Ayano Koji Dan Ayano Koji tuh buat kopi untuk Sakayanagi Nah ketika lagi buat kopi Sakayanagi sama Ayano Koji tuh ngobrolin sedikit tentang White Room Disini Ayano Koji pun tau kalau Sakayanagi tuh gak tau detail tentang White Room Disini juga diketahui Ayano Koji tuh ngerasa Kalau dia keluar dari sekolah ini ataupun lulus dari sekolah ini Kemungkinan besar Ayano Koji tuh bakal balik lagi ke White Room Dan kemungkinan besar dia tuh bakal menjadi instruktur disana Ayano Koji ngerasa kalau dia tuh bakal dikasih tanggung jawab untuk ngajarin penerusnya Mereka saat ini masih lanjut mengobrol dan tentunya sambil makan kue Setelah ngobrol Sakayanagi ngajak Ayano Koji untuk jalan-jalan di luar Setelah dipikirkan karena Ayano Koji lagi gabut Akhirnya Ayano Koji pun mengiakan Singkatnya Ayano Koji sama Sakayanagi Mereka tuh jalan berdua di tengah dinginnya malam dengan suasana bersalju Nah disini Sakayanagi kesulitan jalan pakai tongkat Karena sekarang tuh areanya bersalju Dan Sakayanagi tuh sekarang hampir jatuh Untungnya Ayano Koji tuh dengan sigap memegang bahu Sakayanagi Jadi Sakayanagi gak jadi jatuh Disini Sakayanagi tertawa pelan Ayano disini gak ngerti Kenapa Sakayanagi tuh malah senang padahal dia hampir jatuh Sakayanagi ngasih tau kalau dia tuh yakin bahwa Ayano Koji Pasti bakal bantu dia ketika mau jatuh Makanya Sakayanagi saat ini tertawa Saat ini Ayano Koji tuh nanya ke Sakayanagi Tentang alasan kenapa Sakayanagi tuh ngajak Ayano Koji jalan-jalan Disini Sakayanagi tuh nanyain pendapat Ayano Koji Tentang kelas A Ya Sakayanagi tuh mau tau pandangan Ayano Koji Tentang kelemahan maupun kelebihan kelas A Setelah beberapa obrolan Ayano Koji pun ngasih tau Kalau Sakayanagi tuh punya kemampuan yang hebat Mungkin jauh di atas para pemimpin kelas lainnya Cuma bagi Ayano Koji Sakayanagi tuh terlalu memanipulasi dan terlalu mengontrol teman sekelasnya Jadi istilahnya Orang-orang kelas A tuh cuma mengikuti Sakayanagi Jadi kurang ada rasa persahabatan yang terjadi di kelas A Ayano Koji ngerasa Harusnya Sakayanagi tuh bisa lebih dekat dengan siswa kelas A Jadi harus sebagai teman daripada sebagai penguasa Sakayanagi disini ngasih tau kalau emosi pertemanan seperti itu gak perlu Ya kalau Sakayanagi terlalu dekat dengan siswa kelasnya Nantinya yang ada Sakayanagi tuh bakal mengambil keputusan berdasarkan emosi Dan sangat bahaya kalau udah mengambil keputusan menggunakan emosi Takutnya nantinya tuh Sakayanagi bakal menjadi orang gak enakan Ayano Koji juga disini nanyain Tentang alasan kenapa Sakayanagi tuh menyuruh orang untuk ngawasin dia Ayano Koji tuh ngerasa akhir-akhir ini Selalu aja ada orang dari siswa kelas A yang selalu mengawasinya Sakayanagi ngasih tau kalau dia tuh gak ngasih perintah apapun kepada kelas A Sakayanagi ngasih tau Kalau akhir-akhir ini Ayano Koji tuh terlalu menonjol dan akhirnya menjadi pusat perhatian Makanya siswa-siswa itu saat ini tuh mengawasi Ayano Koji Dan akhirnya mereka tuh ngasih laporan kepada Sakayanagi Setelah ngobrol Ayano Koji disini ngerasa kalau sekarang tuh udah waktunya untuk pulang Tapi Sakayanagi ngasih tau kalau Ayano Koji mau pulang Maka Ayano Koji tuh bisa pulang sendirian Sakayanagi ngasih tau kalau saat ini tuh pemandangannya sangat indah Jadi dia tuh masih mau di luar walaupun saat ini kondisinya sangat dingin Ayano Koji mengerti dan dia pun mau pergi Tapi ketika jalan 10 langkah Sakayanagi pun memanggil Ayano Koji Sakayanagi tuh mau ngomong sesuatu kepada Ayano Koji Disini Sakayanagi juga menyuruh Ayano Koji untuk gak mendekat Jadi sekarang tuh posisinya mereka tuh ngobrol tatapan muka tapi jaraknya tuh terpisah 10 langkah Sakayanagi ngasih tau kalau terkadang dia tuh harus membulatkan tekadnya untuk berani Dan sekarang dari jarak 10 langkah ini adalah jarak yang ideal supaya Sakayanagi berani ngomong sesuatu Sakayanagi disini ngasih tau kalau dia tuh suka sama Ayano Koji Tentunya suka dalam artian lawan jenis Sakayanagi disini ngasih tau kalau dia tuh sekarang gak butuh jawabannya Sakayanagi tuh cuma mau kalau Ayano Koji tau bahwa Sakayanagi tuh suka sama dia Jadi sekarang Ayano Koji tuh gak perlu menjawabnya Dan Ayano Koji sekarang boleh pergi Setelah mendengar itu Ayano Koji pun dia pergi Ya setelah Ayano pergi terjadilah monolog dari Sakayanagi di akhir kapter 4 Jadi setelah mengungkapin perasaannya Sakayanagi tuh tersenyum dan dia tersipu malu Diketahui juga ternyata pertemuan Sakayanagi dan Ichinose di akhir semester 2 Ternyata pertemuan itu menyadarkan Sakayanagi kalau dia tuh mencintai Ayano Koji Awalnya Sakayanagi tuh selalu mengira kalau dia tuh tertarik sama Ayano Koji Itu semua karena dia tuh pengen buktiin bahwa jenius dari lahir tuh gak mungkin bisa kalah dari jenius yang palsu Jadi bisa dibilang awalnya Sakayanagi tuh menganggap kalau rasa tertarik kepada Ayano Koji tuh cuma rasa tertarik sebagai pembuktian Tapi setelah bertemu dengan Ichinose Ternyata Sakayanagi menyadari kalau perasaannya tuh adalah sebuah cinta Diketahui juga Sakayanagi tuh udah membaca semua rencana yang udah disusun sama Ayano Koji untuk masa depan Dan sekarang Sakayanagi tuh gak mau biarin rencana itu berjalan dengan lancar Sakayanagi tuh mau melihat ekspresi Ayano Koji yang tahu kalau rencananya telah gagal Sakayanagi tuh mau ngeluarin emosi Ayano Koji Dan Sakayanagi tuh mau menghancurkannya Itu semua harus dilakuin Sakayanagi karena dia tuh mencintai Ayano Koji Sakayanagi tuh sekarang sangat gak sabar menantikan semester 3 Oke sebelum gue akhiri videonya Gue disini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership Jadi terima kasih untuk ragil bayi Halki, Renan, Kapet Baldi, Sukasa, MastermindX, Dino Bagus, Sen, Raffi, Katayama Taka, Ademismi, Tinotsu, Nonem, Juli, HS, Rev, Sasuga, Kuwasama, Mikizari, dan Penster Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video selanjutnya